suaranya lebih halus getarannya lebih halus ini gigi 2 nih oke, halo semuanya kembali lagi di Ford 2 Anif dan kali ini kita mau ngambil mobil ini wah, sudah disiapkan bahkan sebelum kita mau ngambil ternyata joknya udah dilepas sengaja biar mesinnya bisa dilihat ovic van Persie asli dari Belanda ya mas ya? asli jadi nao bengkel itu ovic van Persie iya betul ini udah siap dibawa jalan? ready sudah istimewa, sudah kita test drive dan aman ada apa lagi om selain yang mesin kemarin tiba-tiba ketuk penyakit gitu atau... radiator om radiator kenapa? terus kita korok karena banyak sekali kotoran ya radiator, terus dinamo stator, dinamo ampere itu kita bersihkan semuanya dibersihin sudah normal semuanya pokoknya mobil sudah komponennya sudah siap untuk mendukung seperti baru ya waduh ini udah disiapin juga nih nah ini spare partsnya spare parts lamanya ya yang gak dipakai kita pakai oke spion kemarin kan ah spion? saya bilang om ini spionnya gimana gitu kan karena kita gak tega ya harus diganti oh spionnya pecah ya? iya kita bonus yang sebelah kanan pecah? yang sebelah kanan itu sudah kan dilain kemarin sudah akhirnya ya kesenggol pecah oh oke siap ini berkas-bekasnya berkas-bekas lama ya pasti kita tundukkan setelah itu juga ini ya buat filter udara ya? iya itu sudah kata-kata sudah silpanya bolong? iya jadi kemarin ganti filter udara sama aja bong dong? iya percuma kan bolong juga? iya sobek sobek terus sama itu pipa radiator juga diganti ya selangnya ya? iya selang karena sudah apa ya? belum mesin ini apa nih mas? ini pipa radiator oh pipa radiator oke diganti juga ya berarti ya itu yang kemarin belum masuk video karena kan kemarin cuma yang di mesin turun doang kan? fokus fokus soalnya ini kan gak bukan dalaman mesin iya tapi sambungan-sambungan ke part-part lain kayak radiator dan kawan-kawan terus itu juga masih bagus mas Barti apa namanya? sirkulasinya bukan eee fisco fan nya masih bagus juga masih bagus masih bagus ya gak ada masalah ya tidak oke dia sama belum pakai kipas elektrik ya kalau kipas elektrik pasti dikasih kipas karimu ntar iya kipas karimu nah ini kita sekarang lihat masuk ke dalam mesinnya yuk nah ini dia mesinnya wah lihat tuh kelihatannya rapi bersih kinclong ya cuma ini head radiatornya kayaknya mesti diganti nanti gampang sama ini kotor ya iya usia sudah ini usia sih sama ini dikawatin juga ya eh gak gak ini dibaut tapi dikasih kawat lagi kayaknya biar gak goyang ya iya biar gak goyang ya oh oke tuh enak ya kalau lihatnya kayak gini ya cuma tinggal bodinya aja nih makanya abisnya nanti kita langsung ke bengkel titanium Semarang kita bawa ke bengkel bodi diberesin kita copot semua kita lihat nanti bawahnya gimana abis itu baru baru kita restorasi baru baru lagi oke kopling juga kemarin kan ada bocor mas iya udah udah ya apanya kemarin bocor terata itu master rampnya master kopling master ramp master kopling oke rembes aja sih rembes aja ya berarti gak parah ya iya gak parah oke udah bisa kita coba test drive langsung test drive langsung bisa oke oke saya mau nunggu cerita pagi loh hehehe kenapa nunggu dari pagi datangnya gitu loh kayak aku bilang abis suhur baru jalan hehehe lara sabar gitu udah gak sabar ya udah gak sabar juga pengennya ubah nih oke nah kemarin kan starter tuh agak lama kita coba ya nah oke udah netral ya iya dia perlu kopling gak sih gak perlu gak perlu ya lupa kalau jaman dulu kan kopling dulu tuh eh kalau jaman sekarang sorry kan salah nah kita gas ya kita starter ya oh iya gampang gak perlu injek gas langsung getarannya juga berubah ya iya berubah total oke nanti tinggal tutup jok halus lagi keluar lagi jadi halus lagi ya halus lagi oke ini habis ini tutup jok habis itu langsung kita test drive test drive nya langsung ke Semarang hehehe jadi ini spion yang udah diganti ya ternyata emang spion aslinya ringkih ya tuh ini plastiknya begini doang gitu dipegang aja udah kayak kalau kita ngebut kenangin kayaknya turun gak sih gak ya cuman emang kayaknya ringkih banget ini disini pandesan biasanya langsung pada dilem ini ada bekas lemnya nih lemnya pakai Alteco plus abu rokok ya hehehe kreatif emang orang-orang 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 Indonesia jadi tadinya tuh kita tuh kepikiran mobil tuh kita kan berangkat pakai wooling RIV mau diangkat taruh sini nih tapi ternyata dia tuh bukan flatbed lupa lihat deh jadi kalau lihat disini dia bagian sini nya masih ada nih masih ada apanya ya buat roda ya rumah rodanya kalau dia flatbed itu bisa kita naikin ya terus nanti pas sampai di bengkel bodi kita turunin udah balik langsung naik mobil jadi gak perlu bawa 2 mobil di ringgir ringan nah itu mobil di situ tuh hehehe lagi numpang ngecas kalau bengkel biasanya buatnya gede karena kan ada kompresor ada macam-macam ya ini 2200 gak turun tuh 2200 gak turun padahal kalau kita bawa mobil pake ini lucu ya cuma sayang nih ternyata dia bukan yang bukan yang flatbed lgartus sendiri tuh ada 2 model ada yang flat ada yang biasa nah ini kebetulan yang biasa ini sih kerasa sih kopling nya ya kopling nya ya lebih enteng sama lebih ketaker iya suaranya halus ya suaranya lebih halus getarannya lebih halus ini gigi-gigi 2 nih hohohoho enak oh jadi L300 baru tuh rasanya begini ya oh gini ya gak tau gue belum pernah bawa L300 dari baru sih semuanya pasti bekas kerja semua oh enak ini ada bunyi klik-klik gitu apa tuh ini ya dong pelatuknya kemarin itu loh oh pelatuknya gak bisa carikan karetnya gak oh gak ada karetnya ya oh gak ada karetnya ya oke ini berarti daripada yang kemarin tentang kakak-kakak itu enggak kalau kemarin suaranya kalah sama suara mesin oh gak kalau sekarang jadi suara pelatuknya jadi titik-titiknya makin kedengeran mungkin kemarin ada cuma karena mesinnya berisik jadi gak terlalu ini ini karakter L300 loh oh karakternya ya iya kalau bisa menyebutnya wah enak injektor dibersihin ya iya kalibrasi ulang beri beri banter roso irit wah tuh liat kemadangannya tuh cakep ya tadi banter yang tadi nah ini banter tadi di gas juga belakangnya gak ngasih kemarinnya agak lumayan ya bergitu di gas ya gak ngasih ya bukan asapnya asapnya oh ditampul itu ya iya kalau sekarang enggak tuh wih bersih tiga kali kenalpot sih karena ini kenalpot udah tua pasti ya kuitansinya ya ada berapa item nih ada dua lembar sama dua lembar sama dua lembar totalnya 14,5 ya iya oke ini udah termasuk itu yang kapas kopling plat kopling sudah termasuk oke ini dari sini ada matahari kapas kopling jadi gak cuma gak cuma mesinnya aja yang dibongkar transmisi juga diganti plat kopling sama mataharinya terus ini ada last pipa radiator juga ya iya iya pembenahan pembenahan ya pembenahan tambahan asip radiator 40 ribu ada spion juga iya pencah yang tadi oh iya oke ada servis dinamo ampere juga ya iya oke sip kalau gitu ini bisa dibawa pulang berarti ya bisa oke sip kalau gitu udah pulang oke saya minta tanda tangan tanda tangan satu lagi udah satu aja ya dan kita ada garansinya juga disini nanti yang lembab putih untuk kompletannya yang lainnya nanti kita jadi garansi berapa lama berarti kalau garansi pengerjaan kita 2 minggu cuma kalau garansi untuk partnya itu 100% diganti 100% diganti ya jadi kalau part barunya rusak diganti lagi iya siap oke kalau yang rusak di dalemnya gimana tuh membekar mesin lagi kan iya otomatis otomatis totalnya 100% total oke garansi 100% mantap garansi 100% nah jadi kalau ko vp pokoknya garansi 100% terus bisa datang ke rumah atau kalau mobilnya parah bisa di storing sini gratis ya siap serangkan semua ko vp iya jangan hilang om ini tanda bukti sip untuk garansi kita terimakasih banyak ya amin terimakasih berarti ini jadi tanda garansi ya iya nah kalau part itu berapa lama kalau garansinya 1000 km kita oh 1000 km ya kita kan running ya iya kalau dalam 1000 km itu ada permasalahan kita ganti total ya total ya nah 1000 km berikutnya diwajibkan kesini untuk cek up atau cek please kondisi mobil terus ganti oli nya ganti service gratis nah terus itu oli nya bayar lagi udah gratis jadi kayak service ribu ya gratis ya iya 1000 km gratis oke oke jadi kalau overhaul service ribu nya gratis tapi kalau oli masih seribu sih masih bagus ya iya cuma ada gramasi-gramasi yang Mars baru ya iya 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 kalau yang belum subscribe kita akan lanjut ke Semarang nanti kita lihat seperti apa proses pengerjaannya bye bye hai hai Terima kasih.